Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya balik lagi bersama saya Oke di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi speedometer digital yang sudah blur seperti ini ya ini caranya cukup mudah sekali kalian cukup ganti polarizer nya aja dan seperti ini bentuknya nah ini kita harus cari dulu ya ini ada positif negatifnya jadi tinggal kita putar-putar aja kalau sekiranya sudah menemukan posisinya yang pas baru tinggal nanti kita potong aja nah ini kan ngeblutnya tinggal kita putar-putar aja kita harus menemukan posisinya kita harus melihat kita harus menemukan posisinya Oke, kita lanjut langsung Yang sedang asik berenang dan menikmati arus sungai Kapuas Kala itu, anak-anak yang tinggal di sekitaran sungai Kapuas Sedang asik bermain di sungai Mereka asik bermain menaiki pelampung dari bulu ke gilir sungai Karena terlalu asik, anak-anak bermain dengan sangat riuk Dan mulai membuat suasana beradu Tiba-tiba, di sungai pun muncul gelombang yang cukup besar Konon katanya, langit menjadi mendung Padahal sebelumnya cerah Gelombang tersebut pun mendekat dan tiba-tiba mengarah pada anak-anak yang bermain Hingga terpulanting ke tepi sungai Nah, ini speedometernya sudah terbuka ya Dan ini, lihat polarisernya sudah jelek banget Ini akibat keseringan terkena sinar matahari Jadi, seperti ini Oke, kita tinggal copot saja Polariser yang bawahannya Ini teman-teman Membukanya harus hati-hati ya Soalnya dilengket banget Takutnya nanti si speedometernya malah pecah Tinggal kita tarik perlahan-lahan saja Nah, ini sudah copot Namun, di sini masih ada sisa-sisa lemnya Kita bersihkan dulu sisa lemnya Dan di sini sisa lemnya ini cukup lumayan susah juga dibersihkan Dan di usahakan sisa lemnya itu kita bersihkan sebersih mungkin ya Biar nantinya tidak ada bekas-bekasnya Teman-teman bisa bersihinnya dengan menggunakan Bensin atau alkohol Atau mungkin bisa dengan cara lain Di sini saya menggunakan alkohol Ini sisa-sisa lemnya lumayan cukup susah juga Karena mungkin sudah kelamaan juga Oke, di sini sudah selesai ya Proses pembersihannya Ini sudah bersih, sudah baik-baik saja kecelong Lanjut Tinggal kita tes dulu ya Kita nyalakan Nah, seperti ini Kalau belum terpasang Polariser Nah, ini Polariser-nya Ini masih belum saya potong ya Kita cari posisi yang pas Nah, ini untuk posisi ini seperti ini ya Ini tinggal kita potong saja Dan ini Polariser-nya sudah saya potong Sekarang tinggal kita tempel saja Dan untuk lapisannya sendiri Ini dia ada dua lapisannya Ada atas-bawah Nah, dan diusahakan Pasangnya itu ya serapi mungkin ya Supaya hasilnya lebih maksimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ini sudah terpasang Nah, ini untuk kasih lahirnya Dan hasilnya seperti ini ya Oke, tinggal kita rapihkan Dan hasilnya seperti ini Oke, ini cukup sekian video dari saya Terima kasih sudah menonton! Semoga video ini bermanfaat! Jangan lupa like, share, dan subscribe! Terima kasih telah menonton!